Baik, nampaknya Presiden Jokowi telah tiba di stasiun Duku Atas. Lintas Raya Terpadu telah berhenti di stasiun Duku Atas. Kita akan lihat juga, kita nantikan apakah Presiden akan memberikan pernyataan dalam hal ini evaluasi ataupun juga masukan dalam perjalanannya dari stasiun Harja Mukti Cibubur menuju ke Duku Atas, Jakarta. Dalam kesempatan ini Presiden juga didampingi oleh dua Menteri dan Gubernur serta Gubernur Jawa Barat dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Selain wartawan, ada juga sejumlah influencer yang diundang untuk bisa menjajal LRT bareng Presiden Joko Widodo. Ini diharapkan juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan ada, segera bisa digunakan untuk umum moda transportasi masal yang menghubungkan wilayah Bekasi dengan Jakarta. Ada dua lintasan yaitu ada lintas Cibubur dan juga lintas Bekasi. Tadi juga sempat diulas oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia bahwa ini merupakan hal yang dinantikan bagi para pengguna kereta disebut sebagai anak kereta karena ini bisa semakin memudahkan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain dengan tarif yang cukup mudah, murah dan juga fasilitas yang lebih baik. Kita saksikan, kita ikuti bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ya, pagi hari ini saya telah mencoba LRT dari stasiun Erja Mukti di Cibubur, kemudian Cawang, kemudian Duku Hatas. Kita harus nyaman dan semuanya alhamdulillah lancar. Memang kita mau melihat kesiapan sistem, urusan keamanan, urusan keselamatan itu harus dilihat betul. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk segera dioperasikan, tetapi semuanya yang berkaitan dengan sistem, yang berkaitan dengan keamanan, yang berkaitan dengan keselamatan itu harus diutamakan. Dan kita berharap apabila nanti sudah dioperasikan ini betul-betul. Kita harus ingat yang namanya MRT, itu baru pertama kali. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya dari stasiun Erja Mukti Cibubur menuju ke Duku Atas, perjalanan terasa nyaman dan lancar. Presiden juga memberikan catatan bahwa tidak perlu tergesa-gesa untuk penggunaannya bagi masyarakat. Perlu memperhatikan kesiapan sistem, keamanan, dan juga keselamatan pengguna. Itu yang menjadi hal yang utama, harus diperhatikan kembali dalam uji coba ataupun persiapan menuju di rilis untuk masyarakat umum. Ini memang baru tahapan pertama. Tadi kan saya sampaikan ini, LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu di evaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi INKA. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, tidak harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Semuanya direncanakan, semuanya dihitung, semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitung. Tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian saya kebiasa. Baik, secara keseluruhan baik. Enak, nyaman. Nah, nanti ini titik ini di Duku Hatas, nanti pertemuan semuanya. Di Duku Hatas itu pertemuan MRT, pertemuan KRL, pertemuan kereta bandara, pertemuan LAT ada di sini. Transjakarta semuanya, sehingga ini akan menjadi sebuah titik sentral bagi semua moda transportasi yang ada di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Presiden. Eh, ya mau naik komputer ya. Ya, mau naik komputer. Ya, mau naik komputer. Bisa, bisa, bisa. Usai menjajal LRT Jabodebek, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perjalanannya nyaman, lancar, enak, dan nyaman. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Hartono yang menyampaikan bahwa ini merupakan LRT pertama yang diproduksi dalam negeri, disiapkan oleh INKA, dan setiap hal ketidaksesuaian di lapangan ini tentu menjadi catatan dan perlu diperbaiki dan dievaluasi untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Rencananya stasiun Duku Atas ini akan menjadi titik kumpul untuk sejumlah integrasi moda transportasi masa lainnya. Nah disebutkan tadi oleh Presiden ada KRL, MRT, Kereta Bandara, dan juga Transjakarta. Perpindahan masyarakat dari wilayah penyanggah Bekasi Jawa Barat menuju ke Jakarta akan semakin mudah dengan hadirnya lintas raya terpadu. Dan Saudara, kita sapa Bapak Joko Setiawarno, yang merupakan pengamat transportasi yang ternyata ikut juga menjajal LRT bersama Presiden Joko Widodo. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Boleh diceritakan Pak bagaimana bersama dengan Presiden menjajal LRT pagi hari ini? Ya, ini mungkin untuk kesekian kalinya saya mencoba menggunakan LRT ya. Memang hari ini Presiden mencoba menggunakan LRT dan dari awal sebenarnya sudah mulus lah. Mungkin tadi ketika berhenti di depan atas agak ada sedikit tambatan, tapi saya pikir ini bisa diperbaiki lah. Ya, terutama ketika untuk mengepaskan pintu keluarnya itu yang terkadang masih perlu dilakukan pemenahan. Tapi secara umum sudah berjalan lancar dan saya pikir nanti ya bisa dicoba lagi, makin banyak digunakan nanti kan makin terbiasa dan makin membuat pihak perolah juga bisa memperbaiki hal-hal yang masih ada kekurangannya. Ya, tadi dari visual yang dihadirkan oleh jurnalis Kompas TV di LRT bersama dengan Presiden, nampak Presiden banyak berbincang dengan dua menteri dan juga Gubernur Jawa Barat, PJ Gubernur DKI Jakarta. Boleh diceritakan nih Pak, mungkin Bapak juga mendengar apa sih yang Pak Jokowi sampaikan atau tanyakan dalam uji coba yang dilakukan pada pagi hari ini? Saya kebetulan berbeda kereta ya, jadi saya nggak masuk ke keretanya Pak Jokowi karena saya berada di belakang. Kalau saya sudah melihatnya fasilitasnya aja, jadi fasilitas-fasilitas buat disabilitas, kondisi darurat itu memang sudah disiapkan, itu yang penting kan. Apalagi ini kereta ini kan nanti berada layang semua, sehingga masyarakat dengan mudah melihat operasionalnya. Nah dalam hal keamanan ini penting untuk keselamatan juga, nah kesiapan-kesiapan itu sudah ada di sarana yang memang sudah disiapkan. Sehingga nanti mungkin perlu adanya simulasi, simulasi kalau dalam kondisi terjadi musibah itu seperti apa yang perlu dilakukan sebelum nanti benar operasional secara keseluruhan. Itu yang mungkin belum dilakukan. Jadi kesiapan pengguna, simulasi itu seperti apa, termasuk juga simulasi itu tujuannya apa, yang mengoperasikan menjadi terbiasa nantinya kalau terjadi sesuatu. Ya tadi juga saat tiba di stasiun Duku Atas, Presiden menyampaikan bahwa ada catatannya terkait dengan sistem keselamatan dan keamanan ini yang perlu diutamakan untuk para pengguna. Bagaimana dalam yang Anda rasakan, yang Anda nikmati pagi hari ini ketika menjajal LRT dan salah satunya juga ada kritikan mengenai salah desain untuk rel dari LRT ini. Bagaimana Anda melihat ini Pak Joko? Ya kalau sebenarnya pengoperasan ini kan sudah dilakukan, ujilai oleh namanya Komisi Keamanan, Jembatan, dan Terolongan di bawah Kementerian PUPR. Tanpa mereka memberikan legasi tentunya tidak bisa beroperasi. Ya kalau ada kecuali dan sebagainya itu pasti tidak bisa, jadi ada uji dulu. Jadi kalau lebih detailnya saya kira nanti bisa dijelaskan oleh Komisi Keamanan, Jembatan, dan Terolongan. Karena mereka yang sudah melakukan sertifikasi untuk jaringan ini. Baik. Ini dalam perjalanan Bapak tadi apakah juga melintasi belokan untuk wilayah Gatot Subroto menuju Kuningan Pak? Ya jelas itu untuk belokan. Namanya membelok di mana-mana juga mesti agak mengurangi lah. Saya pikir ya nggak apa-apa kalau mengurangi. Apalagi ini kan di atas pemandangannya juga bagus, sampai menikmati kan. Dan waktu totalnya pun ya akhirnya 45 menit, 45-50 menit masih tercapai. Baik. Wah terima kasih Bapak Joko Setiawarno. Pengamat transportasi telah berbagi cerita pagi hari ini dalam menjajal lintas raya terpadu Jabodebek. Saudara, terima kasih Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Glenny Soktania, sampai jumpa. Terima kasih.